Selekaian terjadi saat mobil bak terbuka yang ditumpangi wisatawan asal Cirebon mengalami remblong. Mobil yang ditumpangi 6 orang dan 1 sopir itu lalu menabrak tembok pembatas dan terjun ke jurang sedalam 20 meter. Akibatnya 3 orang tewas dan lokasi kejadian dan 1 orang meninggal di rumah sakit. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sopir pikap dan juga saksi. Saudara susah jeda kompasi yang masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya debat calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta digelar minggu malam kemarin. Ketiga pasangan saling adu argumentasi dan menyampaikan visi misi untuk memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Terima kasih telah menonton!